Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Imsama adalah salah satu karakter paling misterius yang muncul dalam cerita Sudah dari lama sekali, kita mengetahui bahwa Gorosei adalah kepala pemerintah dunia Namun, tiba-tiba diperlihatkan orang lain yang bahkan bisa membuat Gorosei tunuk di hadapannya Atau dengan kata lain, orang itulah yang merupakan pemimpin sebenarnya dari pemerintah dunia Meski begitu, Imsama memimpin dari balik layar karena publik tidak tahu akan eksistensinya Dalam mengacap ter 908, Imsama terlihat memegang foto Vivi Di lantai juga ada foto Shirahoshi yang tertancap oleh pedang Serta ada pula poster Luffy dan Kurohige yang telah dirobek Tentu saja, ada alasan besar mengapa foto dan poster-poster itu ada di sana Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang rencana besar Imsama terhadap Vivi, Shirahoshi, Luffy, dan Kurohige Mari kita mulai membahas tentang Vivi Foto perempuan itu dipegang oleh Imsama, tapi tidak dirusak sama sekali Di sana terdapat petunjuk bahwa Imsama tidak berniat membunuh Vivi, melainkan dia hanya menginginkan sesuatu Dengan begitu, terasa masuk akal untuk menduga bahwa Imsama bermaksud menculik Vivi Hal apa yang Imsama inginkan dari Vivi, kemungkinan besar berkaitan dengan senjata kuno Pluton Seperti yang kita tahu, poneglip yang berisi informasi soal Pluton berada di kerajaan Alabasta Tak cuma itu saja, dulu Krokodil juga pernah menduga dalam manga chapter 193 bahwa senjata kuno Pluton berada di suatu tempat di kerajaan Alabasta Krokodil adalah salah satu orang dengan pengetahuan yang luas, maka tak mungkin dia sembarangan bicara ketika menduga bahwa Pluton berada di Alabasta Pluton adalah kapal perang besar yang memiliki kemampuan menghancurkan suatu negeri hanya dengan satu tembakan Mengingat itu adalah kapal perang yang besar, jadi masuk akal jika itu memang berada di kerajaan Alabasta Karena kerajaan Alabasta memiliki wilayah padang pasir luas sehingga Pluton bisa saja terkubur di sana Jika orang seperti Krokodil saja mengetahui soal Pluton yang berhubungan dengan Alabasta Maka Imsama pun pasti telah menyadari hal tersebut, apalagi Raja Kobra dengan ceroboh membicarakan soal Poneglip saat dimarijois Sehingga semakin meyakinkan bahwa kerajaan Alabasta ada hubungannya dengan Pluton Untuk menggali informasi soal Pluton, maka Imsama ingin menculik Vivi Dia bisa saja menyuruh para Gorosei untuk mengirim Cyperpol untuk menculik Vivi Penculikan Vivi juga sepertinya berkaitan dengan suatu insiden yang disinggung oleh Garp dalam manga chapter 956 Dimana Garp bilang ada insiden besar soal Alabasta Alasan mengapa Imsama memilih menculik Vivi dibanding Raja Kobra sebenarnya sangat sederhana Imsama menduga sebagai seorang Raja Alabasta, Kobra bukan tipe orang yang akan membuka mulut walau disiksa habis-habisa Maka dari itu, Imsama menculik Vivi dengan asumsi seandainya Vivi tahu soal Pluton Maka Vivi akan mengatakannya bila terpaksa Sedangkan jika Vivi tidak tahu soal itu, maka Imsama bisa menjadikan Vivi sebagai Sandra Dan memaksa Raja Kobra untuk mengatakan soal Pluton agar nyawa Vivi bisa selamat Jika Vivi memang diculik, maka Luffy lah yang akan menyelamatkan Vivi dalam perang terbesar nanti Perang terbesar yang menurut Eiichiro Oda dalam SBS Vol. 97 akan terjadi tak lama setelah Ark Wanokuni berakhir Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan soal Shirahoshi Berbeda dengan foto Vivi yang dipegang oleh Imsama, foto Shirahoshi tertusuk oleh pedang Itu artinya Shirahoshi tidak akan diculik, melainkan akan langsung dihabisi Imsama pasti telah menyadari bahwa Shirahoshi merupakan Poseidon yang baru Pemerintah dunia takut akan kebangkitan senjata kuno, karena senjata kuno memiliki kekuatan yang luar biasa Sebagai salah satu senjata kuno, Shirahoshi harus segera dibunuh Namun, dengan menusukan pedang di foto Shirahoshi, sepertinya punya makna yang lebih luas Bukan cuma ingin membunuh Shirahoshi, tapi Imsama juga mau agar manusia ikan dan para doyung dibantai habis-habisan Imsama ingin melakukan genosida Gorosei sendiri telah menyinggung soal pembersihan besar-besaran Jadi mereka tampaknya menyadari bahwa Imsama berniat melakukan genosida pada suatu kaum atau suatu tempat Dengan begitu, tidak akan butuh waktu lama untuk Imsama memberi perintah agar pulau manusia ikan diserang habis-habisan Alasan mengapa Imsama ingin melakukan genosida Karena dia takut, walau Shirahoshi sebagai Poseidon di era sekarang dibunuh Pada masa depan nanti akan muncul Poseidon yang baru Maka untuk mencegah lahirnya Poseidon yang baru Maka Imsama memutuskan untuk menghabisi semua penduduk pulau manusia ikan Namun, sepertinya upaya pembasmian itu akan gagal Pada saat pasukan yang dikirim datang untuk menghancurkan pulau manusia ikan Kekuatan sejati Shirahoshi akan bangkit Walau sudah bisa sedikit memakai kemampuannya Tapi Shirahoshi belum 100% menguasai kemampuan tersebut Biasanya, kemampuan seperti itu baru akan bangkit dan bisa digunakan 100% pada saat-saat genting Saat genting itu adalah ketika pasukan besar datang ke sana untuk menghancurkan pulau manusia ikan Shirahoshi akan menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua si king di lautan Agar para si king itu mengalahkan pasukan pemerintah dunia Perang terbesar juga sudah semakin dekat Jadi, rasanya wajar bila Shirahoshi harus cepat menguasai kekuatan penuh Poseidon Penculikan Vivi dan upaya genosida manusia ikan akan membuat pemerintah dunia kehilangan kepercayaan dari para angkatan laut Memang masih banyak angkatan laut yang akan tetap setia kepada mereka karena terikat tugas dan tanggung jawab Tapi akan ada juga para angkatan laut yang tidak sudi lagi untuk membela pemerintah dunia Itu artinya, angkatan laut akan terpecah menjadi dua kubu Yang mana kubu pertama tetap berada di pihak pemerintah dunia Sedangkan kubu kedua akan memberontak terhadap pemerintah dunia Sekarang mari kita bahas soal poster Luffy dan Kurohege yang telah dirobek Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Luffy dan Kurohege harus segera dibunuh Karena mereka berdua sangat berbahaya Sebagai pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia Imsama pasti tahu soal Klandi Klandi adalah musuh alami para dewa alias Tenryubito Pada masa sekarang ini akan sangat berbahaya jika ada seorang Klandi Yang berhasil pergi ke Loftail dan menemukan One Piece Sebelum kematiannya, Kurohege berkata Pada saat seseorang menemukan One Piece, maka dunia akan terguncah Akan terjadi kehebohan luar biasa yang mana hal tersebut ditakuti oleh pemerintah dunia Imsama pasti telah menganalisis seluruh pergerakan para Klandi yang ada saat ini Kemudian dia menarik kesimpulan bahwa yang paling berpotensi menemukan One Piece adalah Luffy dan Kurohege Maka dari itu, Luffy dan Kurohege harus segera dihentikan Sebelum salah satu dari mereka mencapai Loftail dan menjadi Raja Bajak Laut yang baru Namun, tentu saja menghentikan Luffy dan Kurohege bukan perkara mudah Bahkan pemerintah dunia pasti gagal menangani mereka berdua Dengan begitu, jelas bahwa alasan dan makna dari foto dan poster yang ada di tempat Imsama Berkaitan dengan senjata kuno dan One Piece Imsama tidak mau senjata kuno bangkit Dia juga tidak mau ada seseorang yang mencapai Loftail dan menemukan One Piece Karena hal tersebut akan sangat berbahaya bagi pemerintah dunia Nah itu tadi teori admin tentang Rencana besar Imsama terhadap Vivi, Shirahoshi, Luffy, dan Kurohege Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Heterokun Syambles Terima kasih telah menonton